Terima kasih telah menonton Halo teman-teman, saya Rogi di channel Rogi Roliz dan disempatan kali ini kita akan coba bahas lagi tentang misteri-misteri yang ada di kota Sakura School Simulator ataupun kean-kean yang ada di kota Sakura School Simulator dan misteri kita kali ini adalah murid baru yang ada di sekolah guys dan sebelum kita masuk ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, share juga ke teman-teman kalian dan bantu menuju 10.000 subscriber guys oke, gak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja ke tempatnya guys oke, teman-teman kita bakalan coba ke sekolah dulu guys disini aku pakai Sakura Cina ya bagi kalian yang pengen udah mulai sekolah Cina, kalian bisa download di Google Play guys bukan Google-Google sih ya Google guys, kalau kalian cari di Play Store gak bakalan ada ya soalnya ini aplikasi ilegal ya, bukan untuk negara kita guys oke, disini kita baru udah sampai di sekolah dan sekolahnya disini ya, sepertinya biasa sekolah Sakura-Sekolah-Sekolah-Sekolah itu selalu sepi guys aku gak tau kenapa ya disini aku bakalan coba langsung masuk aja ke atas dan Btw, orang barunya itu ada di lantai 3 guys di lantai 3 bagi kalian yang gak tau lantai 3, kalian bisa naik, ikutin aja caraku guys oke, disini aku bakalan coba naik ke lantai 3 oke, disini sekolahnya agak sedikit lambat ya soalnya aku perlambat guys biar kalian itu gak terlalu, biar kalian itu gak banyak komplain ya oke, disini aku bakalan langsung naik ke atas lagi disini biasanya lantai 3 itu orang-orang yang baru guys atau orang yang masih baru sekolah intinya kayak kalau sekolah kita ya itu dia kelas 1 guys atau kelas 1 ya kelas 10 lah, kelas SMK kan nah disini kelas paling anak-anak kayak gitu guys nah disini dia murid baru dan dia disini pakai baju beda guys sama yang lain guys dan dia bajunya ada jaketnya gitu ya kan kayak anak kuliah-kuliah gitu guys kayak anak gaul gitu ya aku gak tau dia dari mana, soalnya dari mana ya pasti dia anak baru yang ada di sekolah di sekolah school simulator Cina guys dan gak bakalan ada di sekolah school simulator Jepang ya aku, apa ya, aku kecewa juga sih sama sekolah school simulator Jepang soalnya gak ada update sama sekali guys ini kan udah belum puasa kasih update apa gitu kan ini gak ada sama sekali guys malah yang banyak banget update sekolah Cina guys bagi kalian yang pengen main di sekolah Cina kalian bisa download di itu ya, di Google kalian ketik aja sekolah Cina ya ntar ada guys nah disini aku udah ketemu dan muridnya itu ya ganteng guys dia pakai jaket gitu guys bukan jaket sih, kayak sweater gitu ya dan juga dia pakai rambutnya seperti bijumai guys nah disini aku bakalan coba ngikutin kegiatan-kegiatannya dia kan baru masuk sekolah guys jadi kita ikutin kegiatan-kegiatannya apa aja yang dilakukan di sekolah ini guys dan katanya dia ini adalah murid pendiam guys dan dia gak bakalan berteman sama orang-orang yang ada di kelas ini ya dia, intinya dia suka sendiri guys disini aku bakalan skip aja sampai istirahat ya guys ya tapi ya disini dia udah istirahat disini udah jam 9-10an lah ini udah istirahat lah aku mau ngikutin dia dia mau kemana guys aku penasaran dia mau pergi kemana disini dia berjalan seperti biasa ya dan murid-murid lain udah pada keluar guys tinggal dia sendiri ya dan disini dia pake pas guys dan ini baju bagus banget ya keren sih sekolah Cina ada ya sekolah Indonesia ada ya tapi kita gak ada sekolah-sekolah kayak gini guys oke disini aku bakalan ngikutin dia dan disini dia ngarak ke arah perpustakaan guys ya seperti bajunya dia kayaknya dia anak rajin guys kayak anak cupu gitu bukan cupu sih kayak lebih ke mentingin pelajaran guys daripada main-main gitu ya ya kalian pasti tau kan orang-orang yang kayak gitu dia gak bakalan ngikutin orang-orang kayak natal kayak gitu guys ataupun buat grup-grupnya gak bakalan mau deh guys dia sukanya kesepian guys dan disini dia duduk di perpustakaan sendiri aku gak tau ngapain dia di perpustakaan sendiri dan disini dia kayak aneh banget ya kayak rater orang yang pendiam banget guys nah disini aku bakalan coba deketin disini aku belum berani buat ngajak dia ngobrol soalnya kita baru kenal guys kita gak boleh ngajak orang baru baru kenal so kenal ya nah disini pas aku mau apa ya pas aku dianggara disini tuh dia tiba-tiba hilang guys aku gak tau dia hilang kemana aku juga aneh banget ya dia tiba-tiba hilang dan kalian bisa liat sendiri ya tuh hilang guys aku gak tau dia kemana hilang ya dia tuh kan hilang gitu loh mungkin karena murid baru ya mungkin karakter baru tadi agak sedikit ngembak ya disini bakal aku cari kan dia murid pendiam terus belajar terus kan pasti dia kayak daerah nah guys bener kan dia lagi belajar anak musik ya disini dia gak bakalan apa ya gak bakalan keluar sekolah guys dia bakalan belajar kayak musik di apa ya perpustakaan belajar ngambar dan lain-lain guys dia bakalan kayak fokus belajar banget ya ya seperti karakternya dia disini aku gak tau ya kenapa dia pendiam banget ya dan juga tatapnya seru banget tuh kalian bisa liat tuh dia kayak bijum make guys apakah dia keluarganya bijum make soalnya rambutnya warna hijau guys beda sama murid-murid lain nah aku sih nebak ya dia abis ini bakalan ke tempat patung itu guys aku gak tau juga ya nah disini pas aku mau ngadep sini dia tiba-tiba keluar lagi guys tuh aku gak tau guys dia ini sebenernya beneran belajar disini atau kayak mata-mata guys aku sih aku juga gak tau ya dan aku mau ngeliatin lagi kalian semua aja jangan lupa ini juga di subscribe dan bantu aku menuju 10.000 subscriber guys nah disini aku bakalan ngikutin dia terus tuh tuh dia cuma duduk doang tapi dia gak apa ya berteman sama yang lain-lain guys kayak olahraga dan lain-lain ya disini dia cuman di sekolah doang guys disini aku bakalan coba ambil dia bakalan kita bawa ke bawah soalnya kita bakalan ngeliatin mukanya dia guys seperti apa sih sebenernya dia itu guys tapi disini dia paling bagus ya dia yang paling bagus bajunya kayaknya dia anak orang kaya guys tuh gak bisa liat tuh guys nah disini pas aku mau ngeliat dia ke bawah dia gak mau guys dia pengen ke atas lagi menutupanya nih krakor aneh bud dan krakor ini cuma ada di sekolah cina yang gak bakalan ada di sekolah jepang guys tuh dia ganteng guys ganteng cuman dia pendihil banget jadi males gitu kayak bernama-nama dia tuh dia gak mau juga guys ngikutin kita kok aneh banget ya dia gak mau ngikutin dan juga gak mau berteman ini aneh banget di karakter 1 ini ya jadi misalnya udah selesai dan juga kita udah udah ketemu karakter barunya aku juga gak tau ini angk-angk terbaru sekolah cina ya dan juga ada karakter baru di sekolah sekolah cina itu aku seneng banget soalnya coba aja di sekolah jepang ada karakter baru kayak gini guys aku bakalan coba main terus guys bakalan coba lebih seru ya tapi sekolah jepang udah males update guys jadi kayak aneh gitu ya nah jadi kalau kalian suka jangan lupa di like komen dan share juga temen-temen jangan lupa di subscribe juga dan bantu menuju 10.000 subscriber guys dan kalau kalian ada di misteri lain kalian bisa komen di bawah ya dan terima kasih kalian yang nonton bye-bye guys bye bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax